Halo guys, selamat datang di channel channel saya, selamat datang buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa tekan-teman, subscribe Di video kali ini kita akan bahas-bahas lagi seputar body care Dan kali ini kita akan bahas dari lokal produk yang booming banget Gak tau kenapa brandnya itu sangat-sangat viral Dan hampir rata-rata semua produknya itu kayak booming, cetaram bahannya gitu Tidak lain tidak bukan, produk ini berasal dari brand Scarlett Nah, buat yang belum tau, Scarlett itu ada beberapa produk yang terbeda dalam face care, body care, dan hair care Tapi di video kali ini kita akan bahas tentang body care-nya dulu nih Nah, body care-nya Scarlett ini terdiri dari 3 macem Mulai dari body scrub, ada shower scrub, sama body lotion Nah, body lotionnya sendiri tuh mereka punya 5 varian Nah, salah satunya ini kemarin tuh baru aja launching Untuk varian terbarunya yaitu varian Jolie Ini dia varian Jolie-nya Ini cukup menarik perhatianku Karena apa? Karena katanya si varian Jolie yang terbaru ini memiliki formula yang berbeda banget sama varian-varian sebelumnya Kayak interesting banget kan buat dicoba gitu Sebenernya apa sih yang membedakan si varian Jolie dengan varian-varian yang lain atau varian-varian sebelumnya Dan apakah ini worth it untuk kalian beli, untuk kalian coba gitu kan Jadi sekilas nanti aku akan memberikan ulasan-ulasan gimana first impression dan juga hasil pemakaian dari lotion si varian Jolie ini Nah, untuk packaging-nya sih kayaknya gak banyak berbeda Daripada kemasan varian-varian lain Ini aku juga punya nih yang hampir habis Varian Charming Kalau si Charming ini kan emang warnanya tuh agak highlight gitu ya Tapi kalau si Jolie ini, dia kemasannya peach agak keping which is genis banget aku liatnya tuh Tapi dari segi kandungannya itu semuanya tuh sama guys Dia tuh ada kandungan glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide Selain itu, yang aku tau semua lotion dari Skelet itu punya wangi khas masing-masingnya Dan bahkan beberapa itu ada yang wanginya tuh smart branded perfume gitu Kayak Jumlone, English Peer, kayak gitu Nah, sedangkan si Jolie ini mirip siapa sih wanginya? Nah, si Jolie ini tuh mirip banget sama si YSL Black Opium Without any further ado, kita akan coba langsung apply dan gimana nanti formulasinya Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga like button-nya Nah, oke di segi packagingnya tetap ada safety lock-nya Seperti ini ya, seperti yang lain Ini sebenernya juga udah aku coba kemarin biar gak bener-bener first impression banget Aku udah pake juga Tetep ada lock and lock ya Kayak ada tombol untuk mengunciannya Dan langsung aja kita akan apply Tuh, aku akan coba blend Jujur lih, jujur lih banget Formulanya emang beda daripada varian-varian sebelumnya Kalo yang varian Jolie ini, jujur lebih cepet meresap Which is di kulit aku yang super rupar kering Itu nyaman banget dan lebih enak di blend daripada varian-varian sebelumnya Jadi menurutku ini tuh enak banget dan nyaman buat kalian yang kulitnya kering, pol Jadi better kalian beli yang Jolie ini daripada yang varian lain Karena emang kalo yang kerasa kan varian lain itu memang sedikit effort untuk di blendnya Karena as we know that this is a brightening body lotion Ya, jadi agak sedikit effort dan itu tuh wajar sebenernya Tapi amazingly, si Jolie ini memberikan penyelamat bagi kita yang kulitnya kering-kerontang lah ya Jadi kayak, tuh Cepet banget nyerep Dan pas udah nyampe di kulit tuh kayak melting gitu loh Amazingly, kemarin ketika aku pake seharian ya Jujur lih, jujur banget Itu wanginya tuh tahan lama Ini lebih tahan lama daripada yang lain Dan sumpahin itu kayak si Jolie ini anak bontot yang membawa gerah terindah Karena selain tadi dia teksturnya yang lebih mudah meresap ke kulit Amazingly, ternyata wanginya tuh juga lebih tahan lama daripada varian-varian yang lain Gila, before after Ya, liat deh Efek mencerahkannya tuh Aku sampe speechless loh Aku baru liat kayak Segini banget kalo dibedain Karena biasanya kan cuma dipake Biasa langsung dua-duanya Sekarang aku pake ini sebelahan doang Dan ternyata Wow Hasilnya tuh kayak Amazingly Sumpah kayak baru mandi loh Sumpah baunya nih kayak seger banget Aku gak bisa jelasin gimana baunya Apakah aromanya inspired by YSL Black Opium Gitu Oh Kayak Sembah kayak Aku selinguran tuh pasti orang nyadar gitu Ini orang wangi banget Karena mereka kan enak wangi banget Ini aja baru aku apply segini doang ya Tapi kalo sebadan-badan gila wangi seharian Aku yakin Pasti gitu yakin Karena jujur lah Jujur banget Seperti yang aku bilang Tadi itu wangi itu lebih tahan lama Daripada yang varian-varian lain Pokoknya intinya gitu dah So far That's all my opinion Pokoknya itu opini aku Tentang si body lotionnya Scarlett Kalo menurut aku Emang jujur Lebih suka yang Jolly Sumpah Kalo kalian nanya Friday Scarlett tuh apa Yang harus dibeli Ya ini Body lotion di varian Jolly Wajib banget kalian beli Terus apakah yang worth it Worth it banget Apalagi kalo kalian abis pake body scrub Tuh Biasanya kan Gue jadi agak lebih sensitif nih ya Nah kalian harus pake moisturizer nih Harus di moisture Pakai si body lotion Dia menurutku si fresh Eh si fresh Si Jolly ini Cocok banget Karena bikin fresh Bikin calm Dan juga wanginya Tahan lama Mudah menyerap di kulit Top markotop dia pokoknya Oh iya aku lupain Foyin kalo semua produknya Scarlett itu Harganya Rp75.000 Kalau misalkan kalian tertarik Dan pengen cobain produk-produk Jadi Scarlett Apapun itu Kalian bisa coba Untuk cek link di description box Ada Instagram Dan juga Shopee mereka Jadi langsung aja Buruan cek di description box So segitu dulu aja Video dari aku Semoga video ini bisa memberikan informasi Lebih kalian Jangan lupa Tekan tombol like Comment-comment Dan subscribe See you guys on the next video Bye-bye 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 Bye-bye